Hai selamat malam teman-teman kebetulan beberapa minggu yang lalu saya lagi-lagi dapat sebuah senapan nih saya sih nggak tahu pasti ya ini produknya siapa cuma kalau dilihat dari segi modelnya bagus ini kendalanya kemarin sampai di saya disampaikan bahwa triggernya keras keras banget nah ternyata setelah saya mau cek susah ya teman-teman mau bongkar chambernya aja ini kayaknya saya harus apa harus buang anginnya deh susah banget nah triggernya ini ternyata setelah saya lihat setelah saya cek itu konstruksinya konstruksinya ini ya mirip senapan gejluk keras ini keras banget saya enggak tahu ini kenapa bisa sampai sekeras ini kita buat perbandingan ya Hai kelihatan enggak Hai eh sebentar mungkin gini aja ya nah ini ya Hai nah ini ini pakai kunci eh Sorry pakai kunci n mereknya jitek ini sampai gini Hai elu enggak enggak mau gerak nih ya teman-teman saatnya kerasnya saya enggak tahu ini ini senapan model apa ini keras banget ternyata mekaniknya tuh mekanik gejluk ya kayaknya sih gejluk susah pokoknya saran saya jangan deh jangan beli senapan yang ini ribet nah ini saya mau bongkar cembernya aja susah ini pengerjaan larasnya saya cerita apa adanya ya teman-teman jadi dengan tidak bermaksud menjelekkan ataupun menjatuhkan kita sharing informasi aja nah ini nggak jelas jadi ceritanya tadi itu ini posisinya gini nah ini masuk masuk Hai nah disini ada baut ceket dengan tabungnya jadi saya mau buka serombong saya harus buka larasnya dulu laras dibuka baru serombongnya bisa dibuka ribet pokoknya ini senapan setelah serombong bisa dibuka saya mau buka ini cembernya tetep nggak bisa nyantrol di sini nah ini kayaknya sih saya harus buka enggak tabung deh baru bisa bisa buka chambernya ini harus buang angin dulu ini anginnya masih banyak nih 2000 lebih 2400an lah banyak banget waduh nggak tahu ini senapan untuk keperluan apa ini wow triggernya keras buat sampai kunci capa kunci L aja kayak gini dulu nggak kuat ya teman-teman Hai ini lu nggak gerak saking kerasnya Hai saran saya kalau memang suka senapan ataupun model-modelnya yang sering saya sampaikan dalam video saya pastikan ya teman-teman triggernya itu trigger air amp ini jangan trigger kayak gini keras banget ini enggak bisa ini enggak gerak ini enggak gerak sama sekali bodinya yang sampai-sampai gerak itu nih Hai coba ya enggak Hai oh bayang ya teman-teman Masa bisa kena nembak kalau model kayak gini tapi kalau secara tampilan bolehlah dia bagus saran saya jangan deh jangan beli senapan yang ini kalau memang fungsionalnya mau dimaksimalkan saran saya jangan teman-teman tapi kalau memang yang suka pajangan ya okelah ada masalah Hai Oke mungkin itu dulu ya teman-teman silahkan disimpulkan sendiri deh saya hanya mereview apa adanya thank you Hai ini ya teman-teman tampilannya kalau dia jadi sebuah senapan memang bagus ya modelnya keren yang kayak senjata api beneran nah ini tadi yang saya ceritakan Hai saya harus buka larasnya dulu baru bisa buka serombongnya Hai baru bisa buka jangkuran ya kayaknya kalau mau buka jangkur saya harus buang anginnya dulu deh kalau teman-teman ada yang bisa share cara buka Seperti apa boleh deh dikomentar dikomentar nanti mungkin bisa share link-nya juga oke thank you Hai